Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Patrick karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar Bahasa Indonesia ya. Oh ya, aku merasa belakangan ini kecepatan berbicaraku semakin lama semakin cepat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kecepatanku belakangan ini? Masih nyaman untuk didengarkan? Ataukah terlalu cepat? Apakah lebih baik sedikit lebih lambat seperti dulu waktu awal-awal aku membuat podcast ini? Kalau kalian mendengarkan di Spotify, bisa langsung jawab pertanyaannya ya. Kalau di YouTube, bisa tulis komentar. Kalau di platform lain, bisa kirimkan pendapatmu ke podcastbahasaindonesia.gmail.com Aku mau dengar pendapat kalian supaya podcast ini bisa lebih baik lagi untuk membantu kalian belajar bahasa Indonesia. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas bahasa gaul. Yuk, langsung saja kita dengarkan contoh percakapan yang pertama. Yuk, Caps! Eh, tungguin David bentar. Dia udah cabut duluan, Win. Yaelah, masih pagi gini udah cabut aja. Apakah kalian sudah mendengar bahasa gaulnya? Cabut Cabut arti aslinya adalah menarik sesuatu hingga lepas atau hingga keluar. Contohnya, mencabut rumput dari tanah di kebun. Namun, dalam bahasa gaul, cabut artinya adalah pergi, berangkat, atau keluar. Sama seperti goks, dari kata gokil, kata cabut juga bisa menjadi Caps. Yuk, kita dengarkan sekali lagi percakapannya. Yuk, Caps! Eh, tungguin David bentar. Dia udah cabut duluan, Win. Ya, elah, masih pagi gini udah cabut aja. Nah, di TikTok pernah ada lagu yang viral. Judulnya, Caps pake motor. Kata lagu ini, naik mobil, tua di jalan, karena macet. Kalau macet, lebih baik Caps pake motor. Aku sangat setuju, apalagi waktu tinggal di Jakarta. Tiap hari, pasti macet. Lebih baik, naik ojol, ojek online, daripada bawa mobil, tua di jalan. Yuk, kita dengarkan contoh percakapan untuk bahasa gaul yang kedua. Timbangannya ngaco, nih. Masa aku naik 5 kilo. Minggu lalu timbang, masih 47. Kamu yang makannya ngacowin, habis makan, ngemil, minum yang manis-manis lagi. Apakah kalian sudah dengar bahasa gaulnya? Ngaco. Ngaco artinya kacau. Ngaco digunakan untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Mungkin tidak baik atau tidak benar. Biasanya sesuatu yang ngaco itu berantakan. Tidak ada arah atau tujuan yang jelas. Yuk, kita dengarkan sekali lagi percakapannya. Timbangannya ngaco, nih. Masa aku naik 5 kilo. Minggu lalu timbang, masih 47. Kamu yang makannya ngacowin, habis makan, ngemil, minum yang manis-manis lagi. Sebenarnya, ini adalah kenyataan. Sejak di Tiongkok, makanku jadi lebih ngaco daripada di Jakarta. Habis makan, ngemil. Tidak lama setelah itu, minum yang manis-manis lagi. Tapi aku tidak takut gendut. Nggak takut gemuk. Karena tiap hari naik sepeda. Di Tiongkok, banyak orang terbiasa berjalan kaki dan bersepeda. Setiap hari, untuk ke kampus ataupun bekerja. Berbeda sekali dengan di Jakarta yang kebanyakan orang lebih suka naik mobil dan motor. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka naik sepeda atau lebih suka naik mobil? Yuk, kita dengarkan percakapan yang ketiga. Yang ini agak sedikit panjang. Wih, rambut baru. Potong di salon yang baru buka itu. Mahal nggak? Hmm, B aja sih harganya. Standart lah. Apa kata pacar kamu? Dibilang cantik nggak? B aja katanya. Sama aja kayak sebelum potong. Lah, sedih nggak kamu dibilang begitu? B aja ah. Apakah kalian sudah dengar bahasa gaulnya? B aja. Biasa saja. Tidak ada yang spesial, sedang-sedang saja. Mungkin tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu jelek. Yuk, kita dengarkan sekali lagi percakapannya. Wih, rambut baru. Potong di salon yang baru buka itu. Mahal nggak? Hmm, B aja sih harganya. Standart lah. Apa kata pacar kamu? Dibilang cantik nggak? B aja katanya. Sama aja kayak sebelum potong. Lah, sedih nggak kamu dibilang begitu? B aja. Kadang-kadang laki-laki suka begitu ya. Waktu kita para perempuan ganti model rambut atau pakai make up yang berbeda, mereka juga tetap tidak sadar. Di mata mereka sama saja seperti sebelumnya. Apakah kalian juga punya pengalaman yang mirip? Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar banyak belajar hal baru tentang bahasa gaul dan bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Daaah!